Pertama di 10 menit, tapi kemudian cenderung lebih tenang lagi Dua UPSM Akastar versus Persibandung akan digelar di Stadion Gelora Beja Bibipari-Pari Pada Sabtu 22 Juli pukul 20 waktu Indonesia Tengah Koordinator tiket PSM Akastar Aziz Jari mengatakan laga big match tersebut tetap menjual sebanyak 8.000 tiket Untuk mengakomodir penonton yang diprediksi akan banyak Jari mengatakan untuk Tribun Terbuka Selatan yang selama ini menjadi tempat bagi supporter PSM, Pers dan CSM akan digosongkan Termasuk untuk penonton umum tidak diperkenankan menempati Tribun Terbuka Selatan Sementara itu Kabak Ops Polres Mare-Mare, AKB Burhanudin menjelaskan Sebagai upaya untuk peningkatan pengamanan pasca bentrokan antar kelompok supporter PSM fans dan CSM Maka personel akan ditambah untuk pengamanan Pengamanan yang dimaksud yakni tenaga steward atau tenaga pengamanan di dalam stadion Burhanudin menambahkan jika ada supporter dari PSM fans dan CSM membeli tiket memakai identitas orang lain Maka nantinya mereka tetap akan dipantau secara ketat Sebab Panpel PSM punya data dari dua kelompok supporter itu Kalau dia beli pakai identitas orang lain, kami akan berketat untuk cek Kita akan lihat sesuai database dari Panpel PSM Akasa Ungkap Burhanudin Laga PSM Akasar versus Persib Bandung digilir di Stadion Gelora Beja Bipari-Pari pada Sabtu 22 Juli pukul 20 Wita Pelatih PSM Akasar Bernardo Tavares harus mencari cara tepat meredam ketajaman triolini serang Persib PSM Akasar wajib memaswani ketajaman Tridente Persib Bandung, David Dasilpa, Jiro Alvas, dan Esra Walian Pasalnya David Dasilpa, Jiro Alvas, dan Esra Walian telah memborong 5 gol dari 6 gol disarangkan meng Bandung di tiga laga awal musim ini Rincannya David Dasilpa dan Jiro Alvas 2 gol, sementara Esra Walian 1 gol Ketangguan Yuran Fernandez CS akan diuji pada laga lawan Persib Bandung Apalagi PSM Akasar di laga terakhir lawan Persib Bandung Tidak kebobolan Tentu hal ini akan dicoba dipertahankan ketika bersuap Persib Bandung Pengamat sepak bola Budiari Jawa Tolik menilai lini pertahanan PSM Akasar harus tampil disiplin Mereka harus jalin komunikasi yang baik dengan gelandang Kuncinya bermain disiplin, utamanya pemain belakang dan gelandang Mereka bermain disiplin dalam menjaga area pertahanan Ucapnya pada Rabu 20 Juli Terpenting kata Budi Arjo, PSM Akasar kembali menunjukkan gaya permainan khas Makasar Tampil dengan daya juang tinggi dan tidak kenal menyerah Sementara legenda PSM Akasar Hamdi Hamza menyebut Lini pertahanan Laskar Pinnisi sudah bagus dan rapi Ia pun yakin trio lini serang Persib Bandung akan kesulitan membobol gawang PSM Akasar PSM Akasar mematok 3 poin perdananya di Stadion Melora Pejabibipare-Pare Itu saat menjabut Persib Bandung pada pekan keempat Liga 1 2023-2024 nanti Pasukan ramang yang berstatus juara bertahan mampu meraup kemenangan pada pekan ketiga Mereka membawa pulang 3 poin dari kandang Persi Gapus 19-73 berkat keunggulan 1-0 Oleh karena itu, skuad Bernardo Tavares mengejar 3 poin kalau menjamu Persi Bandung Itu demi memberikan kemenangan perdana langsung dihadapan super tersetianya Tiga pemain ini pun berpotensi menjadi bintang kemenangan Dalam melakapkan keempat Liga 1 2023-2024 yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Juli Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Lantas siapa sajakah ketiga pemain PSM Akasar yang akan menghadirkan mimpi buruk kepada Persi Bandung Sekaligus meraih kemenangan perdana di Stadion KPH nanti Pertama, Adilson Silva Performa pemain bernama lengkap Adilson Ganjo da Silva ini sangat dinantikan oleh para supporter Mengingat statusnya sebagai rekrutan anjar untuk menambah ketajaman di lini depan Sinyal Adilson Silva akan menjadi penyerang utama pun terlihat dari menit bermainnya Pemain berumur 25 tahun ini kan cepat dimasukkan pada pembak kedua sejak pekan pertama hingga ketiga Kedua, Jakob Stayuri Wingar kelahiran kepulauan Yopen ini sangat diandalkan PSM Makasar Total ia mencatat 59 penampilan dengan kontribusi 13 gol plus 9 asis sejak Liga 1 2020 Khusus pada musim 2023-2024, Jakob tak pernah absen pada tiga laga Hanya saja pemain kelahiran 22 September 1997 ini perlu membuat sebiji gol maupun asis Oleh karena itu, Jakob tentu mempunyai misi pribadi untuk bisa pecah telur kontra Persi Bandung nanti Apalagi bersepak bola satu tinggi 1,68 meter ini mempunyai catatan positif atas tim ibu kota Jawa Barat Jakob sukses membawa pasukan ramah menyapu Persi 2 pertemuan kontra Bang Bandung sepanjang musim kemarin Pemain yang dibanderol 3,91 miliar rupiah ini pun total mengemas 2 gol dan 2 asis Ada pun seluruh gol dan separuh asis tersebut dicotak Jakob Stayuri Tetkawal memantai Persi Bandung 51 di Stadion GBH Alhasil pemain bernomor punggung 22 di squad PSM Makasar ini diharapkan mengulang performanya pada pekan keempat Liga 1 Ketiga, Willian Blim Catatan 41 gol plus 42 asis dari 143 laga di Liga 1 telah lebih dari cukup untuk menjelaskan kualitas yang dimiliki Yang merupakan pemain asing terloyal yang telah menjadi legenda PSM Makasar Pemain kelahiran Sule Belanda ini pun telah membuka keran golnya di musim 2003-2024 Yang menjadi pahlawan kemenangan 1-0 di markas Persi Gaba 1973 Melalui tandukannya pada menit ke-74 Berbicara performa menghadapi Persi Bandung, Plum sudah membukukan 4 gol dan 1 asis Itu dicatatkan pemain seharga 5,21 miliar rupiah ini pada 9 kali perjumpaan dengan Maung Bandung di ajang Liga 1 Ada pun hasilnya Plum yang membawa PSM Makasar menang 5 kali, sekali imbang dan 3 kalah Mega bintang setinggi 1,94 meter ini pun turut mencetak 1 gol dan 1 asis saat membantai Persi Bandung 5-1 di Sedan GPH Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!